diberikan kelancaran, diberikan kelancaran dalam pemeriksaannya walaupun kondisi itu bagus jadi dalam keadaan sob kayak waktu itu tapi Alhamdulillah berhari Kamis saya masih di sana Tupagus Jadi sudah baik-baik dan siap menjalani hukuman atas kesalahannya saya minta doanya kepada wartawan, kepada media semoga persoalan ini cepat selesai cepat diberikan keputusan yang seadil-adilnya begitu bagus jadi, karena apapun Tupagus Jadi itu tidak ada niat tidak ada titikat yang jelek karena saya tahu Bapak Nesa sama rumah Mas Bibi, Ebi Hansa itu orang baik jadi sering cerita ke saya termasuk keluarga-keluarganya Bapak Isha, Bapak Dori beliau orang baik, semoga dilapangkan alam kuburnya di depan yang mulia di sya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah kalau boleh tahu Pak, Jody sendiri sudah berapa lama masih bekerja sama dengan Vanessa? Jody setahu saya satu tahun ya Pak yang saya bekerja di Bapak Nesa sebelumnya, ini Jody bukan driver pribadi kan ya tapi melainkan videographer, siapa ya? dia fotografer, videographer, editor Pak sudah ada komunikasi dengan keluarga Mas Haji Faisal atau Pak Dodi gitu hari Kamis, saya ke rumah Bapak Haji Faisal orang tua Mas Bibi, Alhamdulillah baik-orang baik, saya diterima dengan baik tanggapan mereka sendiri seperti apa ketika Bapak menemui? tanggapannya baik, Alhamdulillah karena kejadian ini tidak ada yang harapkan tetap penolaknya tapi tetap penolaknya saya siap karena Jody juga siap-siap bentuk penyesalan bentuk tanggung jawab Jody kepada orang yang dicintainya kepada orang yang disayangi pas sudah ketemu Jody kan Pak ya apa sih yang diungkapkan oleh Jody ke Bapak mungkin? penyesalan terus masih tidak percaya kondisinya sekarang Pak saat ini kemarin Bapak terlahir menjemur? sehat Alhamdulillah sehat mas Jody artinya cukup sok Pak ya? biasa sok Pak Pak tapi hari Sabtu saya peda tangan teman dari Pasuruan sedikit dikasih raman lohani dia mulai mulai bisa menerima tanya pemeriksaan di hari minggu cepat selesai Pak kalau boleh tahu sedikit cerita Pak tentang pertama kali Bapak mendengar kabar dari siap apa Jody langsung hubungi atau Bapak mendengar dari Jody jadi langsung menghubungi saya jadi langsung apa Pak kita yang sampaikan Pak Pak Jody jangan tahan terus terus dia ngasih foto semua karena lihat posisi kondisi segara seperti itu saya bisa bayangkan dia juga langsung menyampaikan bahwa kondisi Mbak Vanisa seperti apa ya hanya yang saya lock posisi masih ada di rumah sakit Bapak tahu akhirnya kalau Vanisa Angel dan suami Meninggal dari dari media terima kasih terima kasih selamat menikmati